LAPAS KELAS 2B Tanjung menggelar serat terima jabatan antara Kepala LAPAS Lama Herli Yadi kepada pejabat KELAPAS 2B Tanjung yang baru Muhammad Yahya. Sertijab yang diselenggarakan 24 Januari 2020 dihadiri Bupati Tabalong bersama Forkopimda, Ketua DPRD, serta para tamu undangan lainnya. Penandatanganan berita acara serat terima jabatan disaksikan dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalsel. Pejabat Kepala LAPAS 2B Tanjung yang baru Muhammad Yahya memimpin Pejabat Struktural LAPAS Tanjung untuk menandatangani komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di LAPAS kelas 2B Tanjung. Kami meneruskan apa yang sudah di promoveran dan meningkat lagi karena perubah muniaturnya jadi LAPAS kelas 3 menjadi LAPAS kelas 20. ini sangat berbeda dalam pembangunan ini. Apakah ada dukungan dari pemerintah daerah dan lalu-lalu kami juga bersama ataupun dengan perusahaan ya, khususnya mungkin tidak ada perusahaan lainnya. Kepala LAPAS 2B Tanjung yang lama Herliadi telah bertugas di Tabalong selama 2 tahun 3 bulan dan saat ini akan menjabat sebagai Kepala LAPAS Banjar Baru. Sedangkan Kepala LAPAS 2B Tanjung yang baru sebelumnya menjabat sebagai Kepala LAPAS Amuntai. Rulian D. Rahman, TV Tabalong melaporkan.